Sementara di Kalimalang, Cipinang, Jakarta Timur, masyarakat memanfaatkan aliran sungai untuk berlomba. Sudah ada sejak tahun 80-an, lomba rutin digelar tiap tahunnya. Masyarakat pun antusias mengikuti berbagai perlombaan. Sejumlah pemain WarCop DKI juga turut serta, mulai dari intro WarCop, Vino Kebastian, hingga Tarasudiro. Sedikit berbeda di Kulon, Progo, Yogyakarta. Puluhan siswa berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa, Bakti Yata, Wates, ikuti balapan kursi roda di hari kemerdekaan RI. Kursi roda pun dipacu sekuat tenaganya. Saking semangatnya untuk mencapai garis finis, mereka tak menghiraukan arah laju kursi roda. Di hut RI ke-72 ini, lomba kursi roda diharapkan dapat memberikan semangat para siswa berkebutuhan khusus. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.